Halo Sobatku, selamat datang di channel SobatMovie Tempatnya review film paling asik dan menarik buat Sobatku semua Yang baru kebun, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang ingin upload Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya Gas Ken Sob Hei oke, Sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya Kita masih bersama SobatMovie Channel alur cerita terasik sepanjang masa Oke Kita lanjut bahasi Shinji episode chapter 38 Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan Kupu-kupu pelangi yang datang pun memperkenalkan diri pada Biksu Tong dan juga yang lainnya Dia mengatakan bahwa dia juga dewa dari kerajaan Tianzu Tapi statusnya sangat rendah jika dibandingkan dengan dewa Siwa dan juga yang lainnya Maka dari itu, ketika perang pecah, kupu-kupu pelangi memilih kabur dan mencari dewa Surya Karena dia berharap bahwa dewa Surya bisa menghentikan perang ini Semua orang di tempat itu pun kaget ketika mendengar dewa dunia lain sedang berperang dengan dewa dunia tengah ini Kupu-kupu pelangi juga mengatakan bahwa dampak dari perang ini terlalu besar untuk dunia Maka dari itu, dirinya dan dewa Surya sama-sama ingin melakukan yang terbaik untuk mencegah perang ini Karena situasinya sudah mendesak, maka dewa Surya tidak sempat memberikan penjelasan ketika dia datang ke tempat ini Dan menurut dewa Surya, Bixutong dan juga yang lainnya terlalu keras kepala karena percaya dengan ucapan bodi Menurut dewa Surya sendiri, dewa dari dunia tengah ini tidak menculik Shouyu Maka dari itu, dirinya ingin mencari relik Raja Karmapa demi mencari tahu kebenarannya Bailang pun bertanya, apakah benar tidak ada dewa dari dunia tengah yang menculik Shouyu? Kupu-kupu pelangi kembali menegaskan, menurut firasat dia dan dewa Surya, hal itu tidak pernah dilakukan oleh dewa dunia tengah Pada saat itu, dewa Brahma tahu bahwa api abadi telah kembali pada posisinya Lalu dewa Brahma pun mengutus dewa Karmapa bersama dengan dewa kerabulan dan matahari untuk menemui api abadi Tapi dalam perjalanan kembali ke kerajaan Tianshu, seseorang misterius pun muncul dan menyuruh Shouyu untuk tinggal Karena orang ini butuh bantuan dari Shouyu yang sangat penting Dan tiba-tiba saja, Shouyu pun dikejutkan dengan sesuatu Karena orang ini membunuh dewa Pusyan Karmapa Monyet bulan matahari yang sudah terluka parah Mereka berhasil kabur dari tempat itu dan kembali ke kerajaan Tianshu untuk menemui dewa Brahma Sesampainya di sana, monyet bulan dan matahari meminta maaf karena misi mereka telah gagal Hal ini membuat dewa Brahma bingung dengan apa yang telah terjadi Dewa Brahma pun kemudian menggendong monyet bulan dan matahari yang sudah terluka parah Pada saat itu mereka mengatakan bahwa api abadi telah diculik Dewa Pusyan Karmapa juga telah dibunuh Tapi mereka tidak tahu siapa pelakunya Dan mengatakan mungkin saja itu adalah dewa dari dunia tengah Setelah mengatakan hal itu, dua monyet ini pun mati dan berubah menjadi debu Serta relik batu yang bulat Sontak kematian mereka membuat dewa Brahma menjadi bersedih, bercampur dengan marah Dewa Surya pun berusaha menenangkan dewa Brahma untuk mencari tahu kebenaran pelaku pembunuhan dan juga penculikan ini Dewa Brahma yang sudah sangat marah kali ini menjadi murka Karena menurutnya, kebenaran sudah didengar dari monyet bulan dan matahari Bahkan saat itu, dewa dunia tengah juga sempat menginginkan api abadi Itu yang menjadi acuan dari dewa Brahma Bahwa pelakunya memang dewa dari dunia tengah Kematian dewa Karmapa Monyet bulan dan matahari Sama saja dengan penghinaan terhadap dewa kerajaan Tiansu Dewa Wisnu, Siwa, Yama, Indra Dan juga dewa Bayu pun setuju dengan dewa Brahma Bahwa ini benar-benar sebuah penghinaan Dewa Brahma lalu mengatakan Darah diganti dengan darah Dan nyawa harus diganti dengan nyawa Perang dua dewa beda alam ini benar-benar membuat istana surga menjadi hancur berantakan Ciguotian pun merasa Bahwa kekuatan dari dewa Wisnu sungguh di luar dugaan Wisnu yang memiliki gerak secepat kilat pun berkata Apa cuma ini kekuatan dewa dari dunia tengah Wisnu pun merasa Mereka sangat lemah Ciguotian atau Raja Surga Timur ini Tidak terima diremehkan oleh dewa Wisnu Dia pun kemudian mengeluarkan serangan bola api Dengan cepat Raja Surga Timur melemparkan bola api tersebut Tapi dia kaget Karena dewa Wisnu sudah menghilang dari hadapannya Secara tiba-tiba Dewa Wisnu pun muncul di belakang Ciguotian Dan melakukan serangan sikut di punggung jendral timur itu Sang jendral pun terlempar Kemudian menabrak batu sampai hancur Dia merasa bahwa saat ini Punggungnya menjadi encok seketika Dewa Wisnu pun menyebut bahwa Ciguotian terlalu lambat Dengan mata yang merah menyalah Wisnu pun kembali berkata Kekuatan jendral surga timur itu memang besar Tapi kecepatannya sangat lambat Hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wisnu yang bergerak secepat kilat Bahkan pergerakan dewa Wisnu bisa menembus partikel yang lebih kecil dan melakukan teleportasi Mereka yang mampu mencapai teleportasi ini berarti sudah sampai pada ranah kekosongan dan tanpa batas Bahkan dewa Wisnu bisa bertahan dalam surga yang sunyi yang merupakan tempat paling ekstrim Dan semua hal bagi dewa Wisnu tampak terdiam di hadapannya Tidak terkecuali itu adalah jendral surga timur yang semua tindakannya tidak berarti di mata dewa Wisnu Ciguotian yang merasa Wisnu sangat sombong Dia pun kali ini menjadi murka Jendral timur itu kemudian menyatukan telapak tangannya dan mengeluarkan bola api dalam jumlah yang sangat banyak Lalu dilemparkan ke arah dewa Wisnu Dengan tatapan yang tajam Wisnu pun merasa bahwa serangan ini sangat konyol Dia pun kemudian melesat secepat kilat dan melalui semua bola api itu Hal ini membuat Ciguotian tidak percaya bahwa serangannya bisa dihindari dengan mudah Dewa Wisnu pun kemudian mengularkan telapak tangan dan menyerang jendral surga timur Hal ini membuat sang jendral timur terdorong dan kemudian menghancurkan bangunan di bawahnya Jendral surga timur saat ini menahan rasa sakit akibat serangan dari dewa Wisnu di dadanya Penahanan serangan ini sampai membuat rambut dari jendral surga timur berubah menjadi debu Jika tubuhnya tidak kuat Kemungkinan besar dia juga akan langsung lenyap Dewa Wisnu pun kaget Karena Ciguotian tidak mati dalam serangannya itu Dan tiba-tiba saja Dewa Wisnu dikejutkan dengan hal yang lain Karena saat ini tanpa dia sadari Tubuhnya sudah tertusuk pedang surgawi Kaisar Sitian Wisnu pun tidak menyangka Bahwa jendral timur telah menyembunyikan pedang surgawi itu selama ini Dan sekarang banyak pedang surgawi telah menembus tubuh dari dewa Wisnu Serangan pedang pun semakin banyak Sampai-sampai dewa Wisnu terlempar ke udara Dan saat ini dewa Wisnu melihat pedang ini semuanya nyata dan bukan hanya bayangan Ribuan pedang pun bergerak dengan sangat cepat Dan ketika pedang itu dipegang oleh jendral surga timur Sebenarnya pedang itu hanya satu Sang jendral pun kemudian mengayunkan pedang surgawi milik Kaisar Sitian sambil mengatakan Kecepatan dewa Wisnu memang luar biasa Tapi roh di dalam pedang surgawi ini jauh lebih cepat dari dewa Wisnu Karena yang berada di dalam pedang ini adalah pimpinan sejati dari dewa dunia tengah Dan itu adalah Kaisar Sitian Bayangan Kaisar Sitian pun kemudian muncul di belakang dari jendral juga timur Dia pun berkata Hei teman lamaku Kenapa kepalamu menjadi botak Kamu terlihat sangat lucu Dan ada apa kamu memanggil diriku Apakah kamu sedang membutuhkan bantuan Sambil melesat ke arah dewa Wisnu dengan pedang surgawi Jendral surga timur pun kemudian berteriak Sudah lama kita tidak bertarung bersama Kamu jangan terlalu banyak bicara Dan mari berjuang bersamaku Dewa Wisnu pun kali ini menjadi siaga Dia kemudian menangkap pedang yang mengarah pada dirinya Bentrokan ini pun menimbulkan cahaya kemasan besar yang menyinari istana surga Sambil menahan pedang itu Dewa Wisnu merasa ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik Karena sekarang pertarungannya adalah dua melawan satu Jendral surga timur pun pada saat ini akan menunjukkan kemampuan asli dari pedang surgawi untuk melawan Dewa Wisnu Kita berpindah ke tempat Bailang Saat ini Bailang bingung Kenapa banyak bulan dan matahari langsung menyebut pelakunya adalah dewa dari dunia tengah Baji pun berpikir jika itu dewa dari tempat ini Kira-kira siapa yang berani melakukan hal itu Wucing pun hanya terdiam dan no comment Dan para monster yang lain pun kali ini juga mulai menganalisa Apa mungkin itu dilakukan oleh dewa kegelapan Kupu-kupu pelangi pun mulai bicara Bahwa di dalam relik Raja Pushan Karmapa Seharusnya bisa melihat siapa pelaku sebenarnya Tapi pada saat dia dan Dewa Surya akan melakukan penyelidikan Relik itu malah dibawa kabur oleh Bodhi Dan terpaksa Dewa Surya mengejar sampai tempat ini Bailang pun kali ini merasa Bahwa pernyataan dari mereka dan juga Bodhi tidak sama Menurut Bailang Salah satu diantaranya pasti ada yang berbohong Kupu-kupu pelangi pun bisa menjamin bahwa dia dan Dewa Surya tidak berbohong sama sekali Baji lalu bertanya Jika itu dilakukan oleh Dewa Dunia Tengah Sebenarnya apa tujuan menculik Xiaoyu Dewa Surya lalu berbicara Bahwa menurut dirinya Tujuan sebenarnya adalah mengadu domba Dewa Dunia Lain Dan juga Dunia Tengah ini Karena dia ingin melihat dunia ini menjadi penuh dengan kekacauan Kita berpindah ke tempat Dewa Bayu Saat ini Dewa Bayu sedang bertarung melawan pemain ketipung dari Yeni Inka itu Yang kita ketahui namanya adalah Jenderal Surga Barat Sang Jenderal itu pada saat ini terkena tusukan pedang dari Dewa Bayu Dan membuatnya terluka Karena tidak mau mati Sang Jenderal juga barat memegang perut dari Dewa Bayu Dengan satu teknik tabuh ketipung Tubuh Dewa Bayu pun dipentalkan cukup jauh sampai menabrak bangunan hingga hancur Sontak hal ini membuat Dewa Bayu kaget Karena tidak disangka pemain ketipung Yeni Inka itu memiliki kekuatan yang cukup besar Dewa Bayu yang tidak mau kalah pun kali ini bangkit Dia sangat marah dan akan bertarung dengan serius melawan Jenderal Surga Barat Sang Jenderal pun tidak gentar sama sekali dan malah menyuruh Dewa Bayu Untuk segera menyerang dirinya Karena saat ini Jenderal Surga Barat akan menunjukkan tabuhan ketipung koplonya Tidak lama kemudian ketipung koplo pun segera ditabuh Dia kemudian menciptakan gelombang suara yang tidak terlihat Hal ini membuat Dewa Bayu tidak tahan untuk berjoget Saking merdunya ketipung koplo bangunan istana surga pun sampai terangkat dan hancur Hal ini membuat Dewa Bayu kembali kaget Karena ketipung koplo itu mengulakan suara bass yang cukup besar Sampai-sampai jantung dari Dewa Bayu seperti mau copot Dewa Bayu yang tidak mau berjoget pun Merasa bahwa dia tidak boleh terpengaruh oleh irama dangdut koplo ini Dan dengan cepat Dewa Bayu mengangkat pedangnya dan akan mengeluarkan serangan badai pedang Dalam sekejap mata Dewa Bayu kali ini muter seser dengan jurus tornado pedangnya Dan menghancurkan gelombang irama dangdut koplo milik jenderal surga barat Kita kembali ke tempat Biksu Tong Saat ini sang Biksu sedang duduk di antara reruntuhan hotelnya Bailang pun kemudian mendekat dan mengatakan bahwa petunjuk satu-satunya hanyalah bodi Maka dari itu Bailang menawarkan diri untuk mengejar dan mencari bodi yang kabur Biksu pun setuju akan hal itu Bailang kemudian mengatakan bahwa dia juga akan mengajak Dewa Surya serta kupu-kupu pelangi Supaya kebenaran ini bisa cepat terungkap Biksu kemudian mengatakan hati-hati pada Bailang Selain itu Baji dan Wucing juga akan ikut dalam pengejaran ini Tidak lama kemudian mereka pun mulai mencari bodi Putri Tongorak Putih pun muncul dengan membawa anggur Dan dia berkata bahwa ini adalah satu-satunya anggur yang masih tersisa Karena semuanya sudah hancur di dalam reruntuhan bangunan Biksu Tong kali ini merasa senang dan segera melakukan ritual meletri alias mendem Putri Tongorak Putih pun merasa bahwa Biksu sangat depresi karena hancurnya hotel ini Biksu pun membenarkan perkataan dari Putri Tongorak Putih Pada saat yang sama Biksu masih curiga dengan bodi Karena tindakannya yang membawa kabur relik Raja Busankarmapa dan menemui dirinya Kenapa bodi melakukan hal itu masih menjadi pertanyaan besar di benak Biksu Tong Putri Tongorak Putih pun mengatakan Mungkin saja menurut bodi Biksu Tong adalah satu-satunya orang yang bisa menolong dirinya Dan karena Biksu Tong adalah orang yang terkenal Maka bodi tidak ragu untuk mendatanginya Biksu Tong pun kali ini masih ragu Apakah bodi benar-benar melakukannya seperti itu Dan kini Biksu merasa bahwa sebenarnya orang yang dicari oleh bodi di tempat ini bukanlah dirinya Di Istana Surga Tata Gata yang sedang bertarung dengan Dewa Yama Dia hanya menahan serangan dari Dewa Yama itu Sampai-sampai Dewa Yama menjadi jengkel kenapa Tata Gata tidak mau melawannya Dewa Yama pun berteriak Jika Tata Gata terus-terusan bertahan seperti ini Maka kekuatannya akan habis diserap oleh cambuk sakti miliknya Dan tubuh emas Tata Gata juga akan menghilang Tata Gata pun kemudian memejamkan matanya Dalam sekejap dia membuka mata itu dan merasa bahwa ucapan dari Dewa Yama ini ada benarnya juga Dan kini Tata Gata pun mulai mencoba menyerang Dewa Yama Karena dia tidak punya pilihan lain Dewa Yama kali ini menjadi bersemangat untuk bertarung dengan Tata Gata Adu tinju dan cambuk pun dilakukan oleh mereka berdua Dengan tatapan mata emasnya Tata Gata mulai berbicara Bahwa perang ini dibicu oleh provokasi dari seseorang Tapi Yama tidak menyadari hal itu Dewa Yama pun bingung dengan apa yang dimaksud oleh Tata Gata Tiba-tiba saja seseorang pun muncul dan mengatakan Seperti yang diharapkan Intinya cepat terlihat Dewa Yama pun kaget Dengan siapa orang yang telah mengatakan hal itu Dan ternyata orang itu adalah Sun Wukong yang sudah muncul di belakang Dewa Yama dan berkata Halo Dewa Tiansu Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu telah dimanfaatkan oleh seseorang? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Siapakah sebenarnya dalang dibalik kekacauan ini? Jika kalian penasari tunggu aja jawabannya di next video si Singhi Epsul Chapter 39 yang akan tayang minggu depan Koprol Sob Tetap stay di channel SobatMovie Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu Agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua See you next tomorrow Bye-bye